Informasi lain bermisah, upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dari Batam, Kepulauan Riau digagalkan petugas gabungan Beacukai serta Pores Kota Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari empat orang pelaku yang ditangkap, petugas menyita barang bukti 2,3 kg sabu yang disembunyikan di bawah alas sepatu. Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu berawal dari penangkapan salah seorang tersangka di Batam, Kepulauan Riau yang memberikan informasi akan ada pengiriman narkoba jenis sabu. Petugas gabungan dari Beacukai serta Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, langsung melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tiga orang penumpang berinisial ML, Z, dan IH tersebut, dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,3 kg di alas sepatu. Selain barang bukti tersebut, polisi juga menemukan barang bukti narkoba lain di salah satu koper milik pelaku lainnya. Pelaku yang berperan sebagai kurir narkoba ini merupakan jaringan narkoba asal Aceh, Medan, dan Batam. Hasil kerjasama dari Bandara Hang Nadiem dan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ditangkap dulu temannya di Hang Nadiem, kemudian infokan ke kami dan kami menangkap sisa temannya di sini. Jadi ini kerjasama yang sangat baik dan waktunya sangat cepat. Jaringannya yang tersangkanya ini adalah orang Aceh. Otomatis pasti jaringan awalnya itu adalah mengidentifikasi profiling dari yang bersangkutan itu orang Aceh. Karena dia berangkat melalui Medan, kita tetapkan juga untuk jaringan Medan, kemudian ke Batam. Batam menuju akhir Jakarta. Karena nanti tunggu dari perintah dari DPO, DPO akan mengunggungi DPO yang ada di penerima di sini. Masih ada sementara kita lagi dalam kerjasama dengan imigrasi maupun biaya cukai maupun dengan abseg. Hingga kini Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih terus melakukan pengembangan atas kasus ini dengan mengejar pelaku lainnya yang berperan sebagai penerima di Jakarta untuk mengungkap jaringan narkotika secara keseluruhan.